Nah inilah sahabat kucuk Ijubun Ciamis, Curugban Noasaka Terima kasih telah menonton Hai sahabat kucuk Ijubun Ciamis, saya sedang berada di Kampung Benua 1, Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku Kita coba lihat ke depan perkampungannya seperti apa sahabat kucuk Ijubun Ciamis Tapi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar kucuk Ijubun Ciamis berkembang Seperti ini jalannya sahabat ya, ini saya mengambil akses dari kolam dari perkebunan sahabat Di depan juga ternyata ada teman saya biasa ikut ngawak-wak Kita sebarang kilo, Pak, kucuk-kucuk Mohon? 200 meter Wah caket, atau setengah kilo gendanya, mana wta, atau saya 1 kilo 10 menit ke duke, Pak, itu nya Wah, saya tidak iya, caket Wah, kita tidak, gak guru-guru nya, kadangnya, Pak, ini Oh, kita tidak, kita tidak memiliki wta, curug Untuk jalur ke curug benua saktinya adalah ke arah sini sahabat ya Jadi memang deket bisa diakses dengan jalan kaki sahabat Katanya itu adalah seperti biasa Air di sungai, air di sungai di pegunungan yang begitu jernih Mengalir ke bawah Dan itu untuk puncak gunung sawalnya sahabat Sudah tertutup Dan ini benar-benar perkampungan berada di kaki gunung sawal Pas, ya Bukan di lerengnya lagi, ini Bahkan masuk di kaki gunung sawal sahabat Nah, inilah sahabat kucuk ibun Ciamis Curug Banoa Sakti Di kampung Banoa Kidul ya Desa Ciacar Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis Untuk video selengkapnya nanti saya bikin tripnya Jalan yang menuju ke curug ini sahabat Yuk, kita lanjut videonya Kita eksplor perkampungan Banoa Kidul Oke sahabat kucuk ibun Ciamis Kita kebetulan ketemu warga disini ya Wah, ini mah banyak Mungkin bengkel tipi sahabat ya Banyak bugang tipi ini Nah, ada warga untuk meyakinkan ini desa dusun apa sahabat ya Nah, kita ketemu warga sahabat kucuk ibun Ciamis Uh, bentrok Nepangkan ibu, Abi Abah Ewok di Lumbung Di Lumbung, Pak Buntun Ya, di kampung ini apa ya? Banoa Banoa Kidul Kalau betnya di kampung Banoa Desa anak Ciacar Kecapatan Cipaku Tengoknya siapa? Tengoknya siapa? Oh, jantan si bapak pengelolaan Oh, mohon-mohon Tapi masih seurkennya ayah, Pak Oh, alhamdulillah Nah, jantan Kamu terang maka itu Mohon Jantan sahabat kucuk ibun Ciamis Dite ayah sebuah wisata ya Curug ya Curug Benoa Sakti Curug Benoa Sakti Di Lumbung Ibu Aduh, damang, Bu Aduh Ya, di sini yang berminat Silahkan Jalurnya masuk Dari Ciacar ya, Pak Ya, Ciacar Oh, ya, ya Ada kan di Youtube juga Cari aja Oh, ya, ada Di Banua Sakti Nah, itu ada Katanya Curug Benoa Sakti Di 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 Banua Kidul Hatur nuhon Bapak, Ibu R.T. Opat ya, Pak Mohon Sings R.T. Opatnya Oh, ya, si bapak Bilih pada kadia Tayo, bapak Anunglelana Mohon, ya Mohon, mohon, Bu Oke, sahabat Pucuk Ibu Ncamis Kita lanjut Perjalanan Ada satu buah Remah klasik Di depan Kita coba ya Eksplore Kita coba lihat Kita coba mendekat, sahabat Dan ini Ini mengingatkan saya Pada sebuah Perkampungan klasik ya Dengan menata batu Di depan rumah, sahabat Ya, berhubung di penggudungan Untuk bebatuan Seperti ini, sahabat Coba kita lihat Nah, seperti ini, sahabat Dan ada si Aang Putan, Aang ya Ngiringa langkung Tapi ngiringa merah Nah, seperti ini, sahabat Untuk rumahnya Dan ini yang bikin saya rindu Sahabat, ini Ketika saya masih kecil Ini namanya Golodog Jadi, seperti ini, sahabat Kegunaan Golodog Kita duduk di sini Nah, sambil Ngadaweng Ngalamun kabogoh Anu direbut batur, sahabat Dan nyawang ke penggudungan Seperti itu, sahabat Nah, ini adalah Piu dari rumah tadi Yang disut saya dari bawah Ini, sahabat Emang klasik sekali ya Jadi, untuk Memperkuat tanah Agar tidak longsornya Menggunakan Batu seperti ini, sahabat Biar mendapatkan Piu ke arah bawah Yang lebih eksotis, sahabat Nah Seperti ini, sahabat Kita sudah berada di atas Sedikit, sahabat Ini perumahannya Emang Agak padat Kesini, sahabat Nanti, insya Allah Untuk ke depannya Kita eksplor Kita mungkin Ke arah sini dulu, sahabat Punta-tut-tut-tut Ngiringa merah Nujungnya saya Nyatanya Nah, seperti ini, sahabat Saya sudah berada di atas ya Dan kita langsung Melihat view Ke arah sana Itu adalah Bukan kaki gunung sawah lagi Ini emang perkampungan Sudah berada di Kawasan gunung sawah Dan Seperti ini, sahabat Yang bikin kita kangen Kita rindu Ini adalah kolam Abad Pucuk Ibu Ncamis Itu tadi rumah yang kita Sudah kita dulu Kita turun lagi ke bawah Menelusuri jalan yang tadi Ada ucing Oke, sahabat Kita lanjut perjalanan ya Dan ini Satu Nah, tadi saya juga mengingatkan Bukan Milan berkata Ini ciri khas klasik Dari rumah ini Yang pakai Tumpukan batu Namanya disini Balai Tapi emang ini kuat sekali, sahabat Kita lanjut ke depan Itu puluhan taunya banyak Kiat berarti Oh, ini usia 30 tahun Berarti ini yang ageng Bawaannya banyak Bawaannya Ini juga Batu bawaan mungkin ya Oh, besar banget Arah belakang rumah, sahabat ya Lihat kolam Bikak bertahan sekali ini Rumahnya Bapak naun itu, Pak? Ini kepunyaan Bapak Med yang ramah sekali Mengantar saya tadi ke Curug, sahabat Tuh, kolam Jadi ada kolam disini Masalah, sahabat ya Tuh, memang eh Disini mah Jadi rumah anaknya masih Untuk balainya masih Menggunakan batu tradisional Yang disusun, sahabat Kuat ini Katanya itu yang tadi Udah 30 tahun Dan tetap awet Tidak amruk, sahabat Arah, ketemu lagi kolam, sahabat nih Itu airnya gede sekali, sahabat ya Kita coba telusuri ya Ke arah sini Mantap Itu jatuh Ada satu lagi Rumah klasik juga, sahabat Sahabat Pucuk Ibu Camis Kita sudah berada di jalan Dan ini jalannya adalah Mungkin disebut jalan tempat parkir ya Karena emang Tuh, buntu ini ya Ke arah depan, sahabat Pucuk Ibu Camis Masih di kampung Banuak-Banuakidul Dari Dekampung Sindangas Sindang apa? Tadi Sindangas siapa ya Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Dan ini merupakan kampung Mungkin disebut juga kampung tertinggi, sahabat Untuk daerah Ciamis Dan ini Bukan berada lagi di Kaki Gunung Sawal Ini telah masuk ke Gunung Sawal, sahabat Untuk perkampungannya Kita terus Ini adalah jalur pulang Menuju kita tempat asal tadi Nah Dan kita ada yang hal menarik Tadi melihat kolam di atas, sahabat ya Mantap ini Kolamnya ini bening-bening, sahabat tuh Tuh Kita coba lihat kolamnya, sahabat Tuh Uh, mantap Bening sekali, sahabat Dan itu Udah Ciri khas pedesaan itu adalah Jamban tradisional Lihat, sahabat Pucuk Ibu Ncamis Pohon kapol Pohon pisang Jadi Untuk Penguat tanahnya Biar tidak longsor Masih menggunakan Batu yang ditumpuk secara tradisional Seperti yang dikatakan bapak tadi Hampir kuat sampai 30 tahun Tidak longsor, sahabat Mungkin ini adalah Ada juga batu bawaan Tekstur bawaan Dan juga Ada yang sengaja Disimpan, sahabat Pucuk Ibu Ncamis Uh Benar-benar nyaman sekali ya Ini ada satu rumah Ini benar-benar klasik Rumah, sahabat Rumah panggung Yuk Kita coba ke arah sini, sahabat Mungkin ada Hanya ada satu rumah di depan Mantap sekali Rumah di pegunungan, sahabat Tata yang ngiring video Kanggoi Youtube, ya Pucuk Ibu Ncamis Ada gang ya Dan ini Batu tradisional Disebutnya balai Kalau di sini Kita coba telusuri, sahabat Nanti kita juga di atas Dapat piu yang enak Nah, seperti ini jalannya Neker, nanjak Aduh Nah, ini di sampingnya Tanaman kacang tanah, sahabat Aduh, ya Allah Nah Seperti ini, sahabat Capek Wow, ternyata rumahnya di sini Ngetrap ke atas ya Itu di atas juga ada satu rumah Tuh Waduh Nyaman sekali, sahabat ya Ke sebelah sini Tuh Alhamdulillah Oh, di sini Marahata, sahabat ya Oh Oh, ada jalan ke atas lagi, sahabat ya Mungkin jalan ke perumahan juga itu Dan Waduh Yang bikin terkesima saya ini Ada kolamnya nih Di ketinggian nih Oh, ada rumah ke atas Di depan rumah juga Ada tanaman bawang putih Itu penting mas sehat, mak Nah, di depan rumah juga itu Langsung ada kolam Sahabat tuh Itu si ibunya Si ibunya kasihan mau mandi katanya Sahabat Mantap rumahnya Coba berjalan ke arah atas Sahabat Pucuk Ibu Ncamis Nah Nah, kayaknya namanya di pegunungan Memang ini Terjal, terjal Dan turun Menurun sekali, sahabat Wah, rumahnya masih banyak ke atas Nah Kita coba mengesut dari sini, sahabat Untuk pemandangannya Putan payah Ngiring ada melpidio Pemandangan Di paling mana, bapak? Silaturahmi Serang abis bapak Haturnuhun Ya, tiasa silaturahmi abis Abis lukman Di palingan lumbung, pak Serang bapak sahan Nabi itu Oh, nabi tilumbung Kampung naunnya, pak? Di Keh, Banua Oh, Banua Desa Ciakar apa ini, pak? Hah? Ciakar, desa, nak? Ciakar Haturnuhun Makanya, pak, dilajam Bentar gak bagal, ya? Sahabat Pucuk Ibu Ncamis Kita berjalan ke arah Ketinggian ini Nah, dari sini View-nya enak sekali, sahabat Dan ada satu rumah klasik Alhamdulillah Mantap sekali, sahabat Nah, ini mah rumahnya Nyaman sekali, sahabat Jadi, pemandangannya langsung ke bawah, sahabat, ya Tuh Deretan rumah Di sana, sahabat Di bawah bisa kelihatan Terima kasih sekali, ya Sahabat Pucuk Ibu Ncamis Telah mengikuti Vlog Abah Di channel-nya masih tetap, ya Pucuk Ibu Ncamis, sahabat Mudah-mudahan semuanya sehat selalu Mudah-mudahan dilancarkan segala urusan Jangan lupa, ya Dukung terus Like, share, komen, dan subscribe Ternyata masih banyak rumah ke atas, sahabat Karena mungkin karena keterbatasan waktu Ini udah sore Kita mungkin lain waktu Kita vlog lagi Untuk kampung Banoanya, sahabat Dan ini jalan yang harus kita lewati Untuk pulang, sahabat Ini jalannya Alhamdulillah Turunnya terjal Tapi Jalannya, ya Gak terlalu Sien Gak terlalu keeng, sahabat Ini karena Dipakai sengket batu Dari Jublag, ya Apa Jublag itu? Jublag adalah fondasi Untuk rumah panggung Rumah khas Pedesaan di Pedesaan Sunda Jawa Barat, sahabat Nah, makasih sekali, ya Kita bertemu lagi Di vlog selanjutnya, sahabat Terima kasih banyak, ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati